A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Bidha waqa'atil waqa'ah Apabila terjadi hari kiamat Ishali waqa'atihakazibah Terjadinya tidak dapat didustakan, disangkal Kejadian itu merendahkan satu golongan Dan meninggikan golongan yang lain Apabila bumi dikuncangkan sedasyat-dasyatnya Dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya Maka jadilah ia debu yang berterbangan Kuntum azwajan salasah Dan kamu menjadi tiga golongan Ashabul maymana tima Ashabul maymana Yaitu golongan kanan Alangkah mulianya golongan kanan itu Dan golongan kiri Alangkah sengsaranya golongan kiri itu Dan orang-orang yang paling dahulu beriman Mereka lah yang paling dahulu masuk syurga Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah Berada dalam syurga kenikmatan Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu Dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian Mereka berada di atas dipan-dipan Yang bertahtakan emas dan permata Mereka bersandar di atasnya Berhadap-hadapan Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda Yang tetap muda Dengan membawa gelas Cerek Dan seloki Piala berisi minuman Yang diambil dari air yang mengalir Mereka tidak pening karenanya Dan tidak pula mabuk Dan buah-buahan apapun Yang mereka pilih Dan daging burung apapun Yang mereka inginkan Dan ada bidadari-bidadari Yang bermata indah Laksana mutiara Yang tersimpan baik Sebagai balasan Atas apa yang mereka kerjakan Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia Maupun yang menimbulkan dosa Tetapi mereka mendengar ucapan salam Dan golongan kanan Alangkah mulianya Golongan kanan itu Mereka berada di antara pohon bidara Yang tidak berduri Dan pohon pisang Yang bersusun-susun buahnya Dan naungan Yang terbentang luas Dan air yang mengalir Terus menerus Dan buah-buahan yang banyak Yang tidak berhenti berbuah Dan tidak terlarang mengambilnya Dan kasur-kasur yang tebal Lagi empuk Kami menciptakan mereka Bidadari-bidadari itu Secara langsung Lalu kami jadikan mereka Perawan-perawan Yang penuh cinta Dan sebaya umurnya Untuk golongan kanan Segolongan besar dari orang-orang Yang terdahulu Dan segolongan besar pula Dari orang yang kemudian Dan golongan kiri Alangkah sengsaranya Golongan kiri itu Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas Dan air yang mendidih Dan naungan asap Yang hitam Tidak sejuk Dan tidak menyenangkan Sesungguhnya mereka Mereka sebelum itu Dahulu Hidup bermewah-mewah Dan mereka terus-menerus Mengerjakan dosa Yang besar Dan mereka berkata Apabila kami sudah mati Menjadi tanah Dan tulang belulang Apakah kami benar-benar Akan dibangkitkan kembali Apakah nenek moyang kami Yang terdahulu Dibangkitkan pula Katakanlah Ya Sesungguhnya orang-orang yang terdahulu Dan yang kemudian Majmu'un Pasti semua Akan dikumpulkan pada waktu tertentu Pada hari Yang sudah dimaklumi Kemudian sesungguhnya kamu Wahai orang-orang yang sesat Lagi mendustakan Pasti akan memakan pohon zakum Maka akan penuh perutmu Dengannya Setelah itu Kamu akan meminum air yang sangat panas Maka kamu minum seperti unta Yang sangat haus minum Itulah hidangan untuk mereka Pada hari pembalasan Kami telah menciptakan kamu Mengapa kamu Tidak membenarkan hari berbangkit Maka adakah kamu perhatikan Tentang benih manusia Yang kamu pancarkan Kamukah yang menciptakannya Ataukah kami penciptanya Kami telah menentukan Kematian masing-masing kamu Dan kami tidak lemah Untuk menggantikan kamu Dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia Dan membangkitkan kamu kelak di akhirat Dalam keadaan yang tidak kamu ketahui Dan sungguh Kamu telah tahu penciptaan yang pertama Mengapa kamu Tidak mengambil pelajaran Pernahkah kamu perhatikan Benih yang kamu tanam Kamukah yang menumbuhkannya Ataukah kami yang menumbuhkan Sekiranya kami kehendaki Nisjaya kami hancurkan Sampai lumat Maka kamu Akan heran tercengang Sambil berkata Sungguh Kami benar-benar Menderita kerugian Bahkan kami Tidak mendapat hasil apapun Pernahkah kamu memperhatikan Air yang kamu minum Kamukah yang menurunkannya Dari awan Ataukah kami Yang menurunkan Sekiranya kami menghendaki Nisjaya kami Menjadikannya asin Mengapa kamu Tidak bersyukur Maka pernahkah kamu Memperhatikan tentang api Yang kamu nyalakan Dengan kayu Kamukah yang menumbuhkan Kayu itu Ataukah kami Yang menumbuhkan Kami menjadikannya api itu Untuk peringatan Dan bahan yang berguna Bagi musyafir Maka bertasbihlah Dengan menyebut Nama Tuhanmu Yang maha besar Lalu aku bersumpah Dengan tempat Beredarnya Bintang-bintang Dan sesungguhnya Itu benar-benar Sumpah yang besar Sekiranya kamu Mengetahui Dan ini Sesungguhnya Al-Quran Yang sangat mulia Dalam kitab yang terpelihara Lauh Mahfuz Tidak ada yang menyentuhnya Selain hamba-hamba Yang disucikan Diturunkan dari Tuhan Seluruh alam Apakah kamu menganggap remeh berita ini Al-Quran Dan kamu menjadikan riski yang kamu terima dari Allah Justru untuk mendustakannya Maka kalau begitu Mengapa tidak mencegah Ketika nyawa Telah sampai di kerongkongan Dan kami lebih dekat kepadanya Daripada kamu Tetapi kamu Tidak melihat Tidak mengembalikannya Nyawa itu Jika kamu Orang yang benar Jika dia orang yang mati Itu termasuk Yang didekatkan kepada Allah Maka dia memperoleh ketentraman Dan riski Serta surga Yang penuh kenikmatan Dan ada pun Jika dia termasuk Golongan kanan Maka Salam bagimu Wahai dari golongan kanan Sambut malaikat Dan ada pun Jika dia termasuk Golongan orang yang Mendustakan Dan sesat Maka dia Disambut siraman air Yang mendidih Dan dibakar Di dalam neraka Sungguh Inilah Keyakinan yang benar Maka bertasbihlah Dengan menyebut Nama Tuhanmu Yang Maha Besar Selamat menikmati